Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke di channel Sunat 123 ya kali ini kita akan membahas ke masalah tentang perawatan pasca Sunat bagian besar kadang-kadang kan orang orang tua tuh suka bingung loh perawatan kitanya ya kali ini kita membahas semua itu ya pada dasarnya perawatan luka Sunat itu dari metode klaim Vanceller ataupun stapler ataupun laser itu sama cuma membedakannya ciri-ciri untuk membedakan kapan sih sampai selesainya sih perawatan lukanya itu Nah kita dibahas kali ini ya untuk klaim dulu nih temen dulu pada dasarnya sama nih ya perawatan lukanya panel sama kayak yang lainnya itu dengan cara pakai asa nih asa dilipat kecil kayak gini nah nanti kita dililitkan saja di area yang ada nekrotiknya nah disini jaringan mati bekas jepitan klaimnya itu ditahan 3-5 menit kalau misalkan di kepala penisnya itu ada perleketan ya kita harus sesuaikan pesannya ini nih ya supaya tidak di bekas sunatnya saja melainkan di seluruh bagian yang ada leketnya itu sebut ya fungsinya apa biar lebih cepat menyerap dan ketika ada cairan di dalam di area si apa leketnya itu akan ke bawah semua ya itu tandanya sampai kapan sih metode klaim itu perawatannya sampai yang hitam-hitam bekas jepitan klaimnya itu copot ya kamu kamu ulangi lagi sampai bekas jepitan yang klaimnya itu copot dengan sendirinya itu itu artinya si apa namanya siluka udah menyatu dan bisa di stop untuk kompresnya bentarnya itu sendiri kalau misalkan venceller apa namanya laser sama sampai si lukanya itu kering kalau misalkan Hai pakai jepitan pakai laser itu album konvensional ciri-cirinya ketika lukanya udah menyatu dan si benangnya itu udah copot dengan sendirinya simpul-simpul benangnya luar itu copot lukanya udah menyatu itu bisa di stop untuk kompres betabi nya ya Nah sekian untuk kali ini nanti next akan kami update lagi ilmu yang terbaru dari sunat 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax